Meski tidak dilanda hujan lebat, beginilah kondisi jalan di sebagian kawasan Jalan Kelayan A Banjar Masin Selatan. Air setinggi kurang lebih 10 cm merendam jalan sehingga cukup berpengaruh pada aktivitas warga. Menurut warga, kondisi seperti ini sering terjadi saat air pasang mengingat permukiman warga yang memang berada di bantaran sungai. Terlebih pasca banjir besar Januari lalu, kondisi ini membuat warga harus lebih waspada. Di luar sana kan tinggi, lalu sini rendah datarannya. Makanya sini yang sering dalam banyak. Harapan pian apa kalau kayak itu? Ada harapan pian, ada menunggu lapisan jalan? Bahwa ya di sebalakan bang, tinggi lagi jalan-jalan. Sini kan jelasin itu kan majelis, pakai. Untuk berlaku kan sini kan pasang bisa pakai, bisa dalam, naik, banyak. Sementara puncak air pasang diperkirakan terjadi 6 Mei ini di mana kawasan Banjar Masin Selatan dan Timur diprediksi akan paling terdampak. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi jangka panjang maupun jangka pendek untuk mengatasi kondisi ini.